Halo teman-teman, balik lagi sama Goremora Dan kali ini kita lanjutin lagi untuk planet Zutaman Satwa Monas Dan seperti biasa, apa kabar buat kalian semua? Semoga kalian baik-baik semua dan selalu semangat Karena kita bakalan menyambut weekend Yes, dan juga semoga episode kali ini bisa menghibur kalian Karena di episode ini kita bakalan bikin exhibit Bukan bikin, bukan bikin sih Bukan bakalan juga sih Tapi emang kita sudah bikin Dan kita bakalan showcase, kita bakalan review sama-sama Nanti exhibit gorilla kita yang sudah kita bikin Dan exhibit gorilla itu kita bikin berdasarkan hasil vote kalian Jadi di vote kalian itu Ada 367 suara Jadi ada 13% yang memilih mandril Dan 87% yang memilih gorilla Maka dari itu kita langsung bikin exhibit dari gorilla Karena gorilla yang lebih banyak suaranya di vote yang kemarin Dan untuk mandril mungkin kita bakalan bikin nanti setelah episode ini Jadi setelah episode gorilla ini Kita langsung bikin exhibit mandril setelahnya Jadi kalian gak usah khawatir Karena kita akan bikin exhibit mandril Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah ngevote Terima kasih karena berkat kalian Jadi gue gak bingung mau bikin mandril dulu atau gorilla dulu Dan semoga exhibit kali ini bagus ya Dan kalian suka Karena sebenarnya ini gue Ya seperti biasa gue paduin Antara bangunan-bangunan tempo dulu Dan juga mungkin exhibit Ya exhibit pada umumnya lah Dan itu pun gue juga mendapat inspirasi ya Ya dari lihat-lihat di browser Ya lihat-lihat di mana-mana lah Gambar-gambar gitu Jadi ya semoga kalian suka aja sih Oke teman-teman Jadi mungkin itu aja Jadi biar tidak usah lama-lama Kita langsung saja masuk ke dalam gameplaynya Oke Oke teman-teman Jadi kita langsung masuk saja ke dalam monas Seperti biasa kita bakalan inspeksi dulu ya Jadi kita bakalan lihat Kadang-kadang kita Yang ada di planet zoom monas ini Di taman satwa monas Kita mulai dari sini Seperti biasa kita bakalan lihat Dari bison Yap Sepertinya bison-bisonnya sehat semua Valvernya cukup baik semua Dan untuk exhibitnya sendiri Ya bagus lah ya Pasti udah pasti Udah pasti bagus Terus kemudian disini ada si porhon Ada embre Waduh sebentar lagi dia mati teman-teman Dia sudah 9,5 tahun Dan dia sudah elder Cepat juga ya perasaan Baru kemarin deh gue taruh Terus kemudian disini ada Wenona Dan ada anaknya Palin Nah ini calon-calon Jadi star nih Calon-calon Jadi bintang utama Di exhibit Pulau Kancil nih Dia baru Masih juve Dan dia masih Belum cukup setahun Dan disini ada Wenona tadi yang Ya udah hampir masuk elder lah Oke disini semua bagus Di pulau Kancil ini bagus semua Dan kita lanjut ke exhibit berikutnya Nah ini nih exhibit berikutnya Ini sepertinya Kalau gak salah kemarin itu Lihat banyak Sudah banyak sekali Flamingonya Ada yang albino teman-teman Ternyata disini ada albino Namanya mahmud Ya mahmud Mahmud Oh ini dari Ini nih dari timur tengah nih Mahmud Terus ada kamal Nah kamal ini kamal Biasanya nama-nama india nih Kamal Terus Mansur Nah ini akil Ali Ada Nah banyak yang dari Timur tengah ternyata ya Terus kalau gak salah Oh iya disini juga ada Tunggu Indian people Kemarin perasaan ada Gak ada ya Oke baiklah Kalau begitu Kita bakalan masukin Oh kita masih punya yang gold Ternyata teman-teman Kita masih punya si Araf Jadi kita akan masukin si Araf disini Lumayan buat ngisi-ngisi Disini biar gak kosong Tunggu dulu Kita bakalan cari Indian people Jadi si Araf itu Biar ada temannya Kita bakalan masukin juga Indian people Si Tunggu ya Si Araf ini kan jantan Oke kita bakalan cari betinanya Betinanya kita bakalan Masukin Kiara atau Gauri ya Oh Kiara dong Gauri gak bagus Vertility nya Oke kita masukin si Kiara Langsung kita send to zoo Terus sama si Araf Tadi kita send to zoo juga Oke disini kita bakalan cek dulu Tamunya ada siapa aja nih Oh Ada Ahafis Hafiz Prasetya Ya disini dia ini Oh ya ini dia teman di steam ya Jadi Kalau teman yang di steam itu Kemungkinan bisa hadir Datang ke zoo sini Karakternya ya Bukan orang ya Karakternya Jadi ada Hafiz Prasetya Oh keren ya topi nya Topi Trenggiling Trenggiling Oh bukan Apa ya Oh gue lupa Keren Terus ada Darling Asli Terus ada Candy paint Candy paint Sama ini candy paint Candy paint Oh candy paint Oke kita ke tempat selanjutnya dulu ya Ya gue tau kalian udah gak sabar kan Pengen lihat gorilla Tapi sabar Kita inspeksi dulu Inspeksi dulu Keadaan kandang-kandang kita ini Nah disini coba teman-teman lihat Harimau disini itu sudah banyak sekali Banyak sekali penghuninya Dan ini sudah Tidak tau ini sudah berapa keturunan disini Berapa generasi Jadi kita bakalan Release aja sebagian Jadi kita bakalan terilis Disini kita bakalan lihat dulu Disini ada Prisa Jasmine Terus Anai Anaisa Dan disini ada 8 ekor betina Terus ada 6 ekor jantan Kayaknya kita kurangi dulu Mulai dari betinanya Betinanya kita bakalan kurangi 2 Sepertinya ini kita bakalan kurangi Di Via Di Via kita bakalan rilis Oke kita bakalan rilis aja dia Terus kemudian Siapa lagi ya Ini banyak banget Kita bakalan lihat ke sini aja deh Kita bakalan lihat Ke Animal Zoo kita Disini kita bakalan Rilis 2 ekor Satu ekor lagi ya Satu ekor lagi untuk betinanya Kita bakalan rilis Oke Jasmine kita rilis Terus kemudian Siapa lagi Disini Bakalan kita rilis juga Untuk jantannya Jantannya ini Bengal Tiger Ada 2 part Dan Anai Kebetulan mereka juga 6000 Dan masih banyak yang bagus lagi Untuk ratingnya Jadi kita bakalan rilis aja Yang 2 ekor ini Oke Soalnya udah banyak sekali Di dalam sini Udah berapa generasi tuh Bercampur semua Oke jadi sudah kita kurangin Jadi tidak banyak Karena sisanya juga masih kecil-kecil Jadi kita biarin aja lah Biarkan mereka tumbuh besar dulu Nanti kalau sudah besar Baru kita rilis Kita cek dulu Ke kandang Lion 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 Ke 1 2 3 4 Ingat kan teman-teman Jadi di episode yang lalu itu kan Betinanya yang banyak Sekarang jantannya yang banyak Aduh Hebat juga ya Ternyata gak salah Kemarin siapa yang kita masukin ya Si Calvani Ini juga Calvani Ada 2 ekor Calvani Brown Oh Brown Kemarin kita masukin si Brown Jadi si Brown ini lumayan banyak Ini ada Berapa ya Ada 4 keturunan ya 1 2 3 4 Juga ini baru lahir Karena disini ada 2 Calvani Jadi kita bakalan Rilis aja 1 Nah ini dia si Western Afrika Wait Wait Oh my god Jantan sama jantan Oh my god Aduh Makanya kita harus pisahin Jadi Calvani Satunya kita bakalan rilis See you See you Calvani Bye bye Oke jadi sudah kita rilis Jadi disini tinggal ada Si Calvani yang ini Terus ada si Um Namanya Kamu udah makan Kamu udah makan Oh gitu Harusnya gitu Oke disini Brown Saka Dan Polade Oke kita Cukupkan saja Mungkin di Kandang Lion ini Sudah Cukup oke Kita menuju ke Afrika Dulu teman-temannya Kita Lihat-lihat dulu Di bagian Afrika Nah teman-teman Jadi di Afrika ini Banyak sekali Sudah berkumpul Coba teman-teman Lihat semua Ini sudah Lebih banyak Populasinya disini Banyak sekali Dan Kayaknya Disini itu Dikuasain sama ini Si Si Kamen Astrik ini Jadi populasi Kamen Astrik yang Paling banyak disini Dan Mereka Kuasain Ini Teritorial mereka Jadi ini Daerah mereka Sepertinya disini Karena Dari kemarin itu Lihat mereka Stay disini aja Nggak pindah-pindah Jadi sepertinya Memang mereka Senang disini Haduh Terus ini Si Kipurnya Ini Bapak Si Ali Shelter Bapak capek Yang ngurusin Banyak hewan Kayak ini Kayaknya kita Bakalan rilis lagi Disini sudah Banyak sekali Hewannya Kita Bakalan cek dulu deh Kita cek dulu Apakah ada yang Bisa dirilis Disini Si Ilham Amel Dan Mel Semuanya bagus Untuk gajah Terus Si Zawadi Terus Giyashi Cisulo Kayaknya kita bakalan Rilis aja deh Separuh Disini ini Sudah banyak Kita random aja Rilisnya Karena Sudah cukup Lumayan Banyak disini Soalnya Pupnya itu Teman-teman Yang bikin Kotor ya Jadi Karena semakin banyak Jadi pupnya itu Makin banyak juga Oke Kita Rilis aja Semuanya Disini Kita rilis Oke Ada yang gak bisa dirilis Karena dia Masih punya penyakit Teman-teman Mungkin tuberkulosis Oke Jadi sebagian tadi Kita sudah Rilis Si Kaman Astrik ini Terus yang lain Kayaknya belum Kayaknya Yang lain itu Malah Sedikit aja Populasinya Kayak Misalkan ini Si gajah ini Ada 3 Terus kemudian Ada Waduh Ini memang Kaman Astrik ini Banyak sekali Dan cepat Ini 23 Kita kasih Kontrasepsi Terus Disini Kudanilnya Ada 5 Gak apa-apa lah Kudanil Terus zebra Zebranya disini Udah ada 8 Dan 3 Masih juve Betin Oh Betinanya Betinanya Ini teman-teman Betinanya Yang banyak Tapi gak apa-apa lah Sementara ini Lumayan Dan ini juga Disini Jerapa kita Jerapanya Disini Yang jantan Dikeroyok Sama 4 Betina Tapi Betinanya Satu ini Masih kecil Nah Ini dia nih Siapa namanya Dayo Oke Oke Jadi ini Untuk Afrika Dan Tidak Banyak yang kita Release ya Tadi cuman Common Astrik aja Karena yang lainnya Itu ya Masih cukup lah Populasinya Tidak terlalu banyak Sebenar Common Astrik Ini yang banyak Harusnya kita Release lagi Tapi nantilah Sekarang kita Menuju ke Bagian Primata aja Oh Tunggu Tunggu Sebelum kita Ke Primata Jadi kemarin itu Kita sudah bikin Stasiun Nah Stasiun ini Request Dari kalian juga Jadi gue Kepikiran Jadi memang Langsung aja Kita bikin Stasiun Jadi mereka Pengunjung-pengunjung Ini gak terlalu Capek ngeliling Kebun binatang Dengan berjalan Gaki Jadi mereka Menggunakan Transport ini Untuk berkeliling Di Zoo Taman Satwa Monas kita ini Dan disini Syukurnya Sudah banyak sekali Orang antrian Wow Tidak saya duga Ini ternyata Banyak Seperti ini Kemarin Kemarin Doanya Bagus ya Teman-teman Jadi mudah-mudahan Rame Dan beneran Rame Loh Apakah Kita perlu Menambah Seed lagi Untuk Pengunjungnya ini Kayaknya cukup Nanti kalau Misalkan mereka Sudah semakin Banyak Nanti mungkin Kita bakalan Tambah Seed lagi Untuk Teman-teman Pengunjung ini Yang Banyak Ini Mungkin Kita bakalan Tambah Dua Atau Tiga Mungkin Bisa Jadi Wah Syukurlah Jadi Rame Disini Dan Ini Untuk Rutenya Dia bakalan Ngelewatin Ini Itu Dia Dia bakalan Ngelewati Pas depan Monas Ini Dan Juga Bakalan Melewatin Area Sini Area Exhibit Taman Satwa Dan Juga Mungkin Sekilas Bisa Melewati Juga Kandang Kancil Ini Dan Juga Pastinya Lewat Di Depan Gedung Pancasila Nah Itu Dia Terus Kemudian Dia bakalan Ngitar Disini Sampai Nanti Pada Akhirnya Mereka Balik Juga Ke Arah Stasiun Sini Dan Kemarin Itu Kan Kalian Banyak Juga Yang Minta Untuk Dibikinkan Monorail Nah Untuk Monorail Nanti Mungkin Nanti Nanti Gue Belum Tahu Apakah Bisa Bikin Atau Nggak Yang Jelas Kita Kita Bikin Sudah Selesai Semua Dan Masih Playable Mungkin Kita Bakalan Bikin Monorail Kemungkinan Ya Kemungkinan Gue Juga Masih Belum Tahu Terus Juga Sedikit Disini Kenapa Nggak Dipagarin Karena Memang Emang Kayak Gini Jadi Memang Sengaja Memang Mereka Lewat Di Jalanan Gitu Jadi Kalau Dipagarin Jadi Nggak Bagus Karena Ini Kan Memang Rutenya Disini Oke Kita Primata Nah Di Area Primata Itu Ada Tempat Orang Utan Exhibit Orang Utan Exhibit Orang Utan Ada Di Sebelah Sini Nah Ini Dia Exhibit Orang Utan Kita Bakalan Lihat Coba Kita Lihat Dulu Ini Ada Pengunjung Yang Sedang Berkeliling Melihat Exhibit Si Orang Utan Dan Disini Itu Kayaknya Kepanasan Mereka Kayaknya Kepanasan Karena Disini Tidak Ada Pelindung Buat Mereka Jadi Sepertinya Disini Kita Bakalan Kasih Sedikit Fasilitas Juga Mungkin Untuk Cover Mereka Dari Panas Matahari Soalnya Ini Panas Sekali Disini Kita Bakalan Kasih Kursi Nah Disini Juga Mungkin Terus Kemudian Di Sebelah Sini Juga Supaya Mereka Tidak Kepanasan Oh Tempat Sampah Juga Nah Ini Yang Kecil Kecil Kayak Gini Biasanya Dilupain Malah Sebenarnya Itu Paling Penting Dan Baru Ditaruh Ada Yang Duduk Bagus Mereka Memang Pengen Ditambahin Tempat Duduk Nah Ini Orang Utannya Jadi Disini Orang Utannya Itu Kalau Enggak Salah Ada 6 Ekor Ada 6 Ekor Dan Juvet Juvet Ada 2 Dan Female Ada 3 Dan Male Ada 3 Ya Ada Cahyono Kalian Mau Lihat Si Cahyono Nah Ini Dia Orang Utan Cahyono Nah Kenalin Dulu Nama Yang Bergabung Ini Namanya Cahyono Nah Ini Favorit Gue Nih Kalau Disini Si Cahyono Dan Ini Anaknya Si Adiratna Dan Ini Juga Si Anaknya Setiawan Nah Itu Dia Mereka Lagi Makan Bareng Nyantap Makan Siang Terus Kemudian Kemarin Disini Kan Ini Si Adiratna Dan Juga Si Setiawan Itu Suka Kabur Jadi Disini Kita Benahin Teman Teman Jadi Kita Sudah Benerin Jadi Disini Gue Resize Jadi Gue Kecilin Sedikit Untuk Ukuran Rooftop Ini Gelas Rooftop Ini Jadi Mereka Nggak Bakalan Kabur Lagi Dan Disini Sudah Kita Tutup In Jangan Jadi Mereka Nggak Bakalan Kabur Nah Kemudian Kemarin Juga Kita Bikin Itu Simpanse Nah Ini Simpanse Disini Ada Dua Ekor Tunggu Apakah Sudah Bertambah Sudah Ada Tiga Ekor Dan Satu Masih Kecil Si Masyut Si Masyut Mana Masyut Mana Kamu Masyut Oh Ini Si Masyut Kecil Sekali Masih Mungil Masih Imut Imut Nanti Kalau Udah Besar Lucu Jadi Nah Ini Dengan Femi Dan Juga Cuma Nah Itu Dia Area Exhibit Untuk Simpanse Oke Itu Di Beberapa Exhibit Yang Ada Di Episode Sebelum Yang Sudah Kita Bikin Nah Di Sebelah Sini Di Area Primato Sebenarnya Ada Juga Yang Baru Nah Disini Itu Ada Exhibit Teman Teman Jadi Disini Ada Exhibit Nah Cuma Disini Masih Kosong Nanti Kalian Comment Aja Di Bawah Kira Untuk Exhibit Yang Ini Kita Hisiin Hewan Apa Aja Soalnya Disini Ada Banyak Ada Kelabang Ada Ular Ada Laba Laba Ada Banyak Ada Kura Kura Ada Ada Ini Juga Si Eastern Blue Tongue Ada Lizard Terus Kemudian Ada Banyak Nanti Kalian Comment Aja Kira Kira Untuk Exhibit Ini Itu Mau Dimasukin Apa Soalnya Disini Gue Juga Bingung Saking Banyak Nanti Biar Kalian Aja Yang Saranin Kira Kira Ini Di Isi Apa Oke Teman Teman Jadi Kita Langsung Saja Menuju Ke Exhibit Gorilla Nah Ini Exhibit Gorilla Ini Jadi Inspirasi Bangunannya Itu Masih Dengan Tema Tema Sebelumnya Jadi Masih Ya Masih Sama Seperti Dengan Tema Tema Bangunan Yang Kita Bikin Sebelumnya Masih Tema Tema Kolonial Nah Ini Dia Jadi Disini Ini Bagian Depannya Dan Di Depan Sini Ada Taman Taman Gitu Jadi Supaya Tidak Panas Juga Dan Tidak Terlihat Kosong Jadi Kita Kasih Bunga Bungaan Dan Di Dalam Sini Ini Kita Bakalan Masuk Saja Jadi Di Dalam Sini Masih Kosong Cuman Ada Lukisan Lukisan Saja Untuk Saat Ini Dan Juga Ada Beberapa Lampu Hias Lampu Dinding Di Sebelah Kiri Ini Nah Kita Bakalan Langsung Saja Keluar Untuk Di Luar Sini Di Bagian Teras Luar Sini Itu Cuman Ada Taman Kecil Sama Di Sebelah Sini Di Sebelah Sini Ini Sebenernya Bagus Kalau Kita Tambahin Tempat Duduk Kursi Sama Mungkin Information Board Oke Nanti Kita Bakalan Tambahin Nah Ini Dia Untuk Bangunannya Kalau Dari Luar Nah Itu Terus Di Sebelah Kanannya Juga Ada Pohon Kelapa Biar Menambah Suasana Dan Nuansa Indonesia Soalnya Di Indonesia Itu Banyak Sekali Namanya Pohon Kelapa Yang Wah Yang Segar Segar Pokoknya Indonesia Itu Apa Yang Kurang Makanya Kenapa Bangunannya Ini Kayak Gue Senang Sama Bangunan Bangunan Yang Jadul Tempo Tempo Dulu Jadi Makanya Untuk Saat Ini Tema Di Bangunas Ini Tema Tema Jadul Kayak Gini Oke Jadi Kita Langsung Menuju Jalan Sini Nah Dari Sebelah Sini Itu Mengitari Bagian Eksibisi Gorilla Eh Dia berkeliling Disini Udah Kelihatan Kan Udah Kelihatan Ya Iyalah Sudah Kelihatan Nah Ini Dia Sudah Kelihatan Eksibit Gorillanya Dari Sini Wiss Kita Berkeliling Dulu Ya Teman Teman Kita Berkeliling Kita Lagi Lari Lari Mengitari Bagian Eksibit Oke Nah Ini Dia Dan Sampailah Kita Di Bagian Belakang Di Bagian Pintunya Di Sini Pintu Belakang Untuk Menuju Kedalam Eksibit Ini Di Dalam Heart Shelter Jadi Ini Tempat Keren Ya Kayak Lampu Gitu Kan Padahal Ini Bukan Ternyata Ini Kaca Teman Teman Jadi Memang Sengaja Supaya Ada Cahaya Masuk Di Dalam Oke Teman Teman Jadi Itu Dia Tadi Untuk Sekeliling Dari Area Eksibit Gorilla Kita Dan Sekarang Waktunya Kita Masukin Si Gorillanya Teman Teman Jadi Disini Kita Bakalan Cari Langsung Si Gorillanya Disini Gorilla Itu Nah Disini Ada Western Lolon Gorilla Nah Disini Ada Ngozi Ada Umayma Ada Aitero Dan Rashid Dan Sudah Pasti Kita Bakalan Masukin Yang Paling Bagus Nah Disini Si Umayma Kayaknya Bagus Ini Kita Bakalan Adopsi Terus Untuk Si Jantan Long Viti Aduh Ini Mendingan Si Rashid Mendingan Dibanding Si Ngozi Kita Bakalan Masukin Si Rashid Dan Kemudian Kita Langsung Kirim Ke Zoo Oke Oke Teman Jadi Kita Sambil Menunggu Mereka Masuk Ke Exhibit Ini Mungkin Kita Bakalan Tambahin Sedikit Untuk Exhibit Food Enragedment Dan Toys Enragedment Karena Disini Cuman Baru Ada Satu Ini Ada Lairford Fixed Ruler Feeder Terus Kemudian Ada Musical Keyboard Enragedment Dan Juga Forage Box Enragedment Nah Kita Bakalan Kasih Bola Terus Kemudian Kita Bakalan Kasih Ini Juga Mirror Mobile Mirror Mobile Ini Apaan Sih Sebenernya Dari Dulu Gue Penasaran Dan Gue Bingung Sebenernya Oh Ini Kayak CD Kaset Gitu Ya Kayaknya Gitu Dih Terus Kemudian Di Air Kita Bakalan Kasih Bebek Apakah Si Gorilla Ini Nanti Bakalan Mencoba Menangkap Bebek Ini Di Air Kita Nggak Tahu Bisa Ada Bebek Di Air Iya Nah Nanti Kita Bakalan Lihat Apakah Si Gorilla Ini Nanti Bakalan Manjatin Dan Lompat Terus Kemudian Apakah Dia Bakalan Menangkap Bebek Bebek Ini Bodoh Sih Kalau Misalkan Dia Berenang Relah Relah Basah Untuk Nangkap Bebek Ini Secara Yang Gue Tahu Yang Gue Tahu Yang Gak Tahu Gue Belum Pernah Lihat Juga Gorilla Itu Berenang Gue Belum Pernah Lihat Terus Disini Kita Kasih Three Foregar Mungkin Di Area Sini Sama Kemudian Sprinkle Ini Favorit Gue Jadi Sprinkle Sprinkle Ini Harus Kita Small Ball Oke Semuanya Untuk Food Dan Oh Belum Teman Ternyata Kita Akan Kasih Juga Untuk Tempat Makannya Karena Disini Tempat Makannya Itu Dia Dari Talenan Talenan Kayak Gini Water Ball Ini Dia Masuk Gorilla Kita Wow Tapi Ukurannya Kecil Ini Betina Pasti Oh Jantan Teng Ukurannya Kecil Wow Ini Dia Sudah Masuk Serem Banget Tantai Pak Coba Senyum Dikit Gitu Males Katanya Oke Ini Dia Si Rashid Tinggal Menunggu Si Raima Jadi Rashid Sudah Masuk Tinggal Tunggu Raima Oke Sambil Menunggu Si Raima Kita Bakalan Kasih Tempat Makannya Jadi Tempat Makannya Di Luar Aja Biar Enggak Kotor Di Dalam Di Dalam Biar Kita Kasih Khusus Tempat Tidur Oh Enggak Ini Ada Satu Lagi Tempat Makannya Kasih Di Tengah Tengah Jadi Kayaknya Sudah Banyak Tempat Makannya Oke Disitu Sudah Sekarang Kita Kasih Tempat Tidurnya Tempat Tidurnya Belum Jadi Kita Kasih Satu Di Dalam Sini Sama Di Atas Atas Sini Terus Sama Di Sebelah Sini Juga Soalnya Gorilla Perlu Tidur Juga Teman Teman Manusia Juga Kita Perlu Tidur Perlu Istirahat Kalau Enggak Ya Kasian Mati Nah Ini Dia Si Raima Sudah Masuk Kok Jadi Raima Umay Ternyata Salah Ternyata Umay Maden Sekarang Sudah Ada Dua Disini Dan Mereka Masih Kebingungan Melihat Exhibit Barunya Tinggal Disini Kita Bakalan Setup Dulu Untuk Tiran Distribusinya Disini Kita Mungkin Bakalan Kasih Soil Soil Kita Kasih Tambahin Soil Aja Karena Gorilla Tidak Terlalu Suka Dengan Rumput Perlahan Lahan Menjadi Merah Dan Menjadi Tanah Paling Nggak Untuk Grass Shorts Hijau Kalau Udah Hijau Ya Nah Udah Lumayan Dan Untuk Claimable Areanya Navigable Claiming Areanya Itu Sudah Cukup Disini Ada 243 Claiming Area Terus Untuk Navigable Areanya Ada 2517 Meters Sekarang Kita Cek Dulu Untuk Traversable Areanya Nah Traversable Areanya Sudah Mencakup Semuanya Jadi Mereka Bisa Kemana Aja Dan Yang Paling Penting Mereka Tidak Memiliki Tempat Escape Point Jadi Itu Yang Paling Penting Mereka Nggak Kabur Tapi Disini Sepertinya Ada Kemungkinan Besar Mereka Kabur Sih Karena Kalau Dilihat Disini Mereka Bisa Manjat Di Atas Sini Ternyata Tapi Nggak Bisa Keluar Mereka Bisa Manjat Tapi Nggak Bisa Keluar Oke Jadi Disini Si Rasit Dan Si Umaima Kayaknya Masih Terbengong Bengong Ini Bengong Kayaknya Perjalanan Jauh Dari Kongo Si Kong Ini Jadi Mereka Pup Pupnya Didudukin Aduh Aduh Kayaknya Mereka Masih Jetlag Masih Bengong Masih Bengong Nggak Tahu Mau Dibikin Apa Kayaknya Perjalanan Dari Kongo Ke Indonesia Itu Jauh Jadi Mereka Masih Cape Masih Linglong Dan Disini Masih Saja Bengong Ya Teman Teman Kayaknya Bagus Kita Bikinin Konten Liatin Gorilla Nggak Ngapain Selama Dua Jam Toleng Nggak Kemana Maka Dia Padahal Semuanya Bisa Dijangkau Dan Disini Si Gorilla Ini Untuk Kembali Lagi Tadi Untuk Titian Distribusinya Udah Semua Dan Heart Shelter Dan Terannya Juga Udah Oke Semua Sekarang Tinggal Environment Disini Untuk Plan Dan Coverage Jadi Kita Bakalan Disini Ada Si Beberapa Tumbuhan Yang Sudah Masuk Tapi Ini Itu Diluar Exhibit Cuma Mungkin Seibrid Masuk Ke Dalam Area Exhibit Jadi Kehitung Di Dalam Exhibit Biasanya Emang Kayak Gitu Tapi Nggak Masalah Nah Sekarang Kita Bakalan Kasih Untuk Coverage Jadi Kita Akan Kasih Disini Karena Disini Untuk Coverage Ini Masih Kurang Sedikit Sih Mungkin Sekitar 2% Jadi Kita Bakalan Kasih Jadi Disini Biomse Kita Bakalan Filter 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 Kita Dia Di Tropical Jadi Disini Mungkin Kita Bakalan Kasih Tumbuhan Tumpuhan Dari Tropical Dari Biomstrip Tropical Disini Kita Akan Kasih Mango Tree Eh Ini Mango Tree Oh Tamarin Pohon Asem Pohon Asem Pohon Asem Jadi Kita Akan Kasih Disini Oke Jadi Coverage Naik Jadi 18% Terus Kemudian Plannya Plain And Coverage Operate For This Animal Jadi Kita Akan Kasih Lagi Satu Disini Pohon Tamarin Oke Jadi Sudah 78% Dan Coverage Nya Sudah 21% Welfare Nya Juga Oke Semua Jadi Kandang Ini Sangat Bagus Untuk Gorilla Oke Nah Ini Dia Si Uma Ima Tapi Rasit Nya Lagi Kayaknya Lagi Di Bawa Ke Karantina Oh Enggak Diambilin Sama Fat Kayaknya Masih Di Periksa Gitu Mungkin Ada Sakit Apa Gitu Kan Perjalanan Jauh Mungkin Cedera Capek Atau Mungkin Bisa Jadi Dia Lagi Flu Juga Oke Oke Teman Jadi Terima kasih Buat Kalian Yang Kemarin Udah Voting Nah Kemarin Itu Lebih Banyak Yang Memilih Gorilla Dibanding Mandrill Tapi Tenang Aja Untuk Yang Mandrill Kita Bakalan Tetap Bikin Setelah Exhibit Ini Mungkin Di next Episode Ini Kita Bakalan Langsung Bikin Exhibit Mandrill Cuman Untuk Exhibit Mandrill Ini Gue Masih Belum Tahu Apakah Di Sebelah Sini Disini Atau Mungkin Di sebelah Sini Gue Masih Belum Tahu Dan Juga Mungkin Di Episode Berikutnya Mungkin Kita Bakalan Isiin Ini Di Exhibit Exhibit Yang Masih Kosong Ini Juga Pastinya Dan Nanti Kalian Comment Aja Di Bawah Kira Exhibit Ini Bakalan Di Buat Gue Oke Teman Teman Jadi Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Terima Kasih Karena Sudah Menonton Terima Kasih Sudah Subscribe Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Di Like Dan Juga Jangan Lupa Jaga Kesehatan Kalian Dan Tetap Selalu Semangat Oke Sampai Jumpa Di Next Video Gue Rambora Bye Sampai 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 Sampai